Ganjar Pranowo adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013 sampai 5 September tahun 2023. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni. Ayahnya berprofesi sebagai polisi dan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ganjar menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 1 Purbalingga. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Purbalingga. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 1995. Setelah lulus dari Universitas Gajah Mada, Ganjar bekerja sebagai konsultan HRD di PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar Pranowo mulai aktif di dunia politik sejak tahun 1992. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia PDI dan pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009. Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah dan terpilih dalam Pilkada yang digelar pada tanggal 15 Juli tahun 2013. Ia dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus tahun 2013. Ganjar Pranowo kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018 dan terpilih kembali dalam Pilkada yang digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Ia dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua pada tanggal 5 September tahun 2018. Ganjar Pranowo menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti pada tahun 1999. Mereka memiliki seorang putra bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Ganjar Pranowo sempat dikritik karena dinilai terlalu sering tampil di media sosial. Selain itu, ia juga sempat dikritik karena dinilai terlalu dekat dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, Ganjar Pranowo tetap menjadi salah satu tokoh politik yang populer di Indonesia. Ia sering disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam pemilihan Presiden tahun 2024.